Hai makhluk semuanya pas aku ke pasar ya sininya ditinggal sendiri Pak reset kan kalau nggak hati-hati hai 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 hari ini makannya Mimmy keju-keju masuk ke dunia ini dan juga saya hai selamat menikmati selamat menikmati banyak lap yang basah selamat menikmati 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 aw Sumer pendek correct selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kecuali orang yang benar-benar kayak sultan gitu ya jadi makanya ya tempat tinggal juga ya kayak gini aja masuk kamar itu langsung tempat tidur kemudian apa sih tempat nonton tv dan juga toilet udah kecil banget aku pernah bersihin satu kali ya waktu aku baru datang di rumah ini terus udah kesininya tuh gak pernah disuruh yaudah oke teman-teman nih waktunya kita ke pasar aku pake topi soalnya hari ini panas banget kenapa sih mbak Nur kalau ke pasar pake masker karena keranjang belanjaan aku gede banget teman-teman jadi kayaknya satu pasar itu ya yang pake keranjang gede kayak gini tuh kayaknya cuma aku aja jadi orang-orang tuh kadang yatim bukun yatim itu bukan ke aku tapi ke keranjang nah habis ngeliatin ke keranjang otomatis mereka ngeliatin ke muka aku gitu nah itu yang bikin aku tidak percaya diri teman-teman makanya aku makanya aku tutup ya pake masker gitu sih oke sebenarnya tujuan majikan aku tuh baik ya membelikan keranjang gede jadi biar aku tuh tidak kualahan ngebawanya gitu loh teman-teman tinggal dorong kan karena kan aku ke pasar itu satu minggu sekali jadi ya makanya majikanku inisiatif beliin keranjang segede gaban ini oke teman-teman terus kita ke pasar saya ikutin video aku ya hari ini aku belanja apa aja hari ini tuh belanjaannya bener-bener banyak yang sudah habis ya kayak siau kemudian oyster ayah salsiram kemudian pokoknya banyak lah ya yang kayak gitu-gitu nya tuh udah pada habisnya kayak gula bareng itu udah habis terigu so ikutin video aku ya dan jangan bosen-bosen timur video aku mohon maaf kalau videonya seperti ini saja karena memang ya sesuai dengan kegiatan ya teman-teman selamat menikmati 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 hari ini bobor bobor karena banyak yang dibeli ya dari mulai saus tiram dari mulai soy sauce pokoknya yang segala macam kayak sos-sosan itu udah gak ada ya kayak gula, garam juga gak ada jadi hari ini tuh banyak banget yang aku beli sehingga uangnya cuma bisa berapa adjut selamat menikmati akhirnya parin hujung akhirnya parin hujung cuma dia yang lama dia udah tiga kontrak nah dia kerja sama indonesia laki-laki yang waktu aku bilang angun kambing tuh ini sama ya ada satunya lagi indonesia tapi katanya satunya itu di interminit kata dia baru-baru ini kayaknya minggu lalu atau dua minggu yang lalu lah barusan dia bilang nah dia tuh libur sekarang itu temen-temen di hongkong ya kalau misalnya gak suka ya udah langsung interminit gitu karena disini tuh mudah banget cari pembantu mudah banget cari majikan juga gampang disini tuh ya aku pikir majikanku mobilnya sama dia ini lagi ngobrol kalau gak lagi ngobrol mungkin sudah aku ajak ngobrol ya sering banget ketemu kalau buang sampah dia ini gak menalin aku pas dibis itu akunya menalin dia karena aku pakai masker kan oke selamat menikmati oke temen-temen oke temen-temen videonya lanjut malam ya ini sinionnya sudah makan temen-temen jadi hari ini cuman sinionnya aja ya makan malamnya dan tau gak sih temen-temen pas aku ke pasar ya pulang-pulang itu sinionnya ditinggal sendiri pak posnya udah gak ada temen-temen gak tau pergi dari jam berapa ya dan yang lebih mengkhawatirkan lagi ya itu baskom yang penuh dengan apa ya kotoran ya baik kotoran buang air kecil atau buang air besar juga ketumplek temen-temen orangnya lagi nonton tv cuman karena aku mau beresin dapur mau buang sampah dan lain sebagainya ya ketinggal ya temen-temen kalau di kamarnya sinionnya terus ya aku kapan beresin dapurnya nah tadi tuh aku ke pasar kan nah ke pasar itu ya sayur langganan yang biasa aku beli dari awal dateng ke Hongkong sampai sekarang itu langganan langganannya tuh itu terus temen-temen gak pernah ganti ya kecuali kalau tokonya itunya kalau toko itunya tutup nah baru aku tuh beli ke orang lain gitu kalau tokonya itu buka sih gak pernah pindah disitu terus gitu loh temen-temen karena pelayannya pelayannya itu ramah ya dan hari ini tuh kayak sedih aja gitu loh dari pertama dateng aku selalu beli sama toko itu ya dengan pelayanannya yang benar-benar ramah kemudian tutup temen-temen gak tau tutup mau dibikin apa gitu ya maksud tempatnya tuh tempat tempat yang sayur langganan itu udah dibongkar gak tau mau dibikin apa aku juga gak tau ya jadi kayak rada sedih aja gitu selama hampir 5 tahun ya langganannya tuh gak pernah ganti selalu itu gitu loh dan pas tadi tuh ke pasar tuh kayak tutup tuh kayak ngeles gitu loh temen-temen kayak rada sedih aja gitu loh kalau sayur mah banyak ya yang namanya juga pasar ya temen-temen tutup disini ya ada di berbagai sebelah-sebelahnya juga banyak cuman yang bikin aku rada sedih itu ya playanya tuh ramah gitu jadi playanya tuh masih muda-muda temen-temen kadang sering juga nyandain aku gitu bercanda gitu pas tadi tuh liat tutup tuh kayak rada ngeles aja gitu ya mudah-mudahan dibongkarnya itu cuman mau renovasi ya mudah-mudahan tapi biasanya sih kalau udah dibongkar kayak gitu tuh ya ya dibongkar semua jadi kayak playanya juga ganti kemudian apa sih namanya yang biasanya tadinya jual sayur gak tau mau digenti apa gitu biasanya sih gitu ya jadi kayak jualan di hongkong tuh kayak sistemnya kontrak gitu ya gak tau juga ya temen-temen tenang kalau senyanya sudah makan ya tinggal aku beresin dapur dan beresin kontor kemudian buang sampah dan yang sebagainya ya jadi aku yang aku takutkan itu ditinggal sendiri ya serumah takutnya tuh takut ya jangan sampai ya temen-temen takutnya kabur ke takutnya mudah-mudahan jangan sampai ya takutnya kepleset gitu kan sehingga kadang-kadang tuh sering banget ngumpahin kayak baskomnya tuh kayak ditumpahin gitu temen-temen ya udah pasti gak sengaja gak mungkin sengaja ya temen-temen gak sengaja ya mungkin kesenggol atau apa ya namanya juga jalannya seperti itu ya nah itu kadang-kadang tuh sering banget kayak ketuk tumpah gitu loh ketumpah gitu otomatis kalau tumpahkan itu lantainya juga banjir ya penuh dengan kencing penuh dengan pipis ya temen-temen nah kalau diinjek udah pasti kepleset kan kalau gak hati-hati nah itu yang aku takutkan tuh seperti itu temen-temen ya mudah-mudahan ya jangan sampai gitu loh dijawabkan dari yang namanya marah bahaya oke temen-temen segitu dulu ya video dari aku terima kasih buat temen-temen yang sudah ngikutin vlog aku hari ini aku ucapkan banyak terima kasih dan jumpa lagi di next video selanjutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih